Oke teman-teman selamat datang kembali di channel gua seperti yang kalian lihat di depan ini ada headphone hiq52s tone plus dari Pantek ya Nah di sini gua mau unboxing headphone ini karena gua lagi butuh gitu ya teman-teman ya karena itu headphone yang dulu gua pakai untuk bikin konten konten gaming gameplay gaming itu udah lumayan lama dan menurut gua udah pantas aja diganti lagi gitulah Nah di sini gua beli dengan harga sekitar 120 ribuan dengan ongkir jadi sekitar 160-an 160-an ya teman-teman ya Nah di sini gua mau bikin video unboxing sekaligus sedikit review lah ya untuk kalian selain semua yang mungkin bakalan apa namanya mau membeli headphone ini tapi masih ada ragu bagaimana ke modelnya bagus atau enggak sesuai sesuai ekspektasi atau tidak gitu kan Nah makanya gua inisiatif buat konten unboxing ini ya walaupun enggak terlalu bagus lah gitu teman-teman ya udah langsung aja kita unboxing seperti biasa gua mau lihat dulu boxnya disini kalian lihat ada sedikit lecet karena pengiriman mungkin ya Iya enggak enggak apa-apa lah ya yang penting dalamnya normal itu ya btw disini gua sorry ya Sorry ya kalau videonya kayak gini seperti biasa kayak video gua unboxing video unboxing gua yang kemarin itu di mic apa itu mic mauno ya mic mauno juga ke modelnya agak enggak agak agak gimana gitu ya maklumin karena gua bukan spesialis untuk unboxing barang ya ini hanya sekedar aja saya tahu kalian lagi butuh gitu kan video ini ada gitu udahlah langsung aja kita buka SKU burung seri kalau burung ya dan suaranya kalau misal suara gua kecil seri banget kalian gedein aja nah sini gua udah buka ya karena pengiriman online itu kan kadang dalamnya enggak apa namanya ya intinya untuk ngecek ajalah apalah belibat mulu gua bicara kampret adalah ini kalian bisa kita lihat di sini ada kayak membungkus-bungkus begitu nah langsung aja kita di dalamnya adapat jelas headphone-nya nih gua kira pertama itu kecil ternyata lumayan gede gitu tuh seginian tuh nah di sini kita dapat splitter nah ini splitter nya untuk yang bentar ada sih yang gua punya splitter semacam ini tapi ya fungsinya semacam ini fungsinya seperti ini cuman beda model gitu ntar ya Nah splitter nya itu kayak gini dia audio sama micnya itu terpisah cuman satu Jack gitu kan Nah ada juga yang modelnya kayak eh begini cuman colokan yang begininya ini ada dua begini bukan Jack yang ada dua kayak gini ya udahlah intinya sama-sama untuk audio sama mic nya ya gitu oke ini ya headphone nya eh sebentar di datang sini kita dapat apa lagi Oke kartu apa nih kartu garanti aku lupa apa nih baca dulu bentar oh buku manual buku manualnya temen-temen how to use alright nggak tahu ini kata kayaknya bisa dicabut ya nggak tahu gua tadi coba-coba agak keras oke enggak ada lagi simpan terus dapat ini apa nih apa nih kartu garansi alright alright masih ada lagi satu apa nih untuk gantungan oke itu udah semuanya ini gua singkirin dulu bentar aduh sorry banget ya kalau misalnya ada suara motor gua diem dulu oke kayaknya udah lumayan jauh ya oke sekarang kita buka ini headphone nya let's go all right all right all right oke agak susah nih ntar gua duduknya agak jauh soalnya oke sebentar gua benerin duduk dulu oke nah ini dia untuk modelnya kalian bisa lihat seperti ini sesuai dengan yang di iklan dia dalamnya warna merah terus ininya empuk banget empuk banget terus ini mic ya mikrofon kalau buat kalian yang ingin main pubg ini bagus nih fleksibel tetep nggak tahu ini bisa nyala apa enggak ya aku belum coba Oke ini aja sih untuk model-modelnya dan disini ini untuk light light RGB yang ada di sini entah ini juga punya lah tidak nggak tahu kita coba ntar terus yang ini ya untuk dicolok lah di jack gitu oke sekarang kita tes ini ya lampunya ya sebentar gua buka dulu ini terbangat ini kalau misalnya gua bong banyak apa namanya pelibatnya kalau ngomong atau gua kalau gua udah buat udah hafal-hapalin ini ntar mau ngomongin apa ini mau ngomongin apa tiba-tiba pas mulai sejarah rekaman libat semuanya oke gua coloknya di chargeran HP ya biar lebih gampang buat kalian yang ingin colok di apa namanya di laptop bisa sih oke ini udah colok dan nyala Tuhan kelihatan ini kapelnya nyangkut oke oke oh mantap sekali ini nggak tahu menyala atau tidak ya kok soalnya dia kayak apa ya kayak yang ini mod warna itunya kayak ini sini nih plastiknya warna putih kayak gini kayak apa ya udah menandainya bakal nyala gitu Oke lah kayaknya untuk apa namanya Oh ya audionya ya Oh ya untuk audionya tadi gua udah coba sih Hah udah gua coba dan lumayan bagus untuk seharga untuk harga seratus ribuan dan kalau kalian bertanya ini worth it atau tidak menurut gua sih worth it ya untuk harga seratus seratus ribuan kalian bisa dapat headphone yang kayak begini modalnya lumayan enak tuh nih juga banyak bus-gabus cocok buat kalian yang ingin jadi youtuber gaming ataupun untuk sekedar main pubg DL dan lain-lain sebagainya hampir gua bilang DLL ya intinya kayak gitulah teman-teman ya untuk seratus ribuan ini worth it ya ya untuk review dan unboxing unboxing dan review review singkat untuk headphone kenapa tadi lupa haiku 52 s ton plus dari Vantek ini lumayan sih worth it sih Oke lah terima kasih yang udah nonton video kali ini video unboxing kali ini maksud gua Oke lah terima kasih yang udah nonton video unboxing kali ini kurang lebihnya mohon dimaafkan sekian dan terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax